Saudara sekalian dan terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Andi dari Semineri Santu Camelus Mamere. Inilah kondisi umat KBG Bialoli II selama puluhan tahun, yaitu mengambil air di kali yang letaknya lebih rendah, sekitar 110 sampai 120 meter vertikal atau 210 meter sepanjang lirang bukit untuk sampai ke rumah-rumah mereka. Semineri Santu Camelus merasa perhatian dengan kondisi umat Bialoli II ini, maka bersama umat kita membangun bak penampung dan menginstalasi mesin pompa air yang bisa memompak air sampai ke bukit tempat mereka tinggal. Dan puji Tuhan, setelah bekerja selama satu setengah bulan, akhirnya mesin dan juga perpipannya selesai dipasang dan air pun dipompak ke kampung halaman mereka yang cukup tinggi. Letaknya sekitar 110 sampai 320 meter vertikal atau sejauh 210 meter sepanjang lirang bukit. Puji Tuhan, instalasi mesin dan pipa berjalan lancar. Oke, begini ramahnya ibu-ibu disini, ibu-ibu dari air yang kopa dari khalifat ya, dari kondisi umat Bialoli II ini, sekarang di puncak, setelah bekerja selama satu meter vertikal dan sepanjang lirang bukit. Ini umat Bialoli II ini, ini umat Bialoli II sedang memasang pipa pada perpintang. Jadi kita sedang mengatur ke pendipan dan juga pendistribusinya di air dari 6 vertikal yang kita sudah beli. Terima kasih pada kondisi umat Bialoli II. Terima kasih dari selanjutnya, kami lirang bukit. Terima kasih dari selanjutnya, kami lirang bukit. Terima kasih dari selanjutnya, kami lirang bukit. Terima kasih. Kondisi umat Bialoli II, pulang pulang. Tidak did esca indigenous, kami lirang bukit. Oke, ini air sudah masuk ke rumah-makeger di 400 pet价,алы mereka jadi jengnya diri! annih except bitterness! Oke, ini air sudah masuk. ini Pak Fabi terima kasih banyak ini Amang Lukas akhirnya sudah sampai di kamar mandi mereka ini air suruh sampai dirumahnya kekambik ya Oke semoga lebih baik depannya jadi tidak perlu kekali lagi ya semoga sehat-sehat dengan air sampai di rumah sampai kekambik air sampai rumah dia Oke selamat menikmati